Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya value investing bekerja dalam 5 level kompleksitas yang semakin meningkat. Video ini terinspirasi dari channel Swedish Investor, linknya akan saya taruh di deskripsi. Kita akan mulai dengan penjelasan dari definisi yang paling dasar, kemudian meningkat setiap levelnya sampai ke level yang paling komprehensif. Sebelum itu kita harus tahu dulu kenapa investasi harus pakai value investing, bukan aliran lainnya. Value investing sendiri merupakan filosofi investasi yang paling dapat diandalkan dan sudah terbukti di luar sana. Di dalam negeri misalnya ada Pak Lokeng Hong yang investasinya meningkat 5.000 kali lipat sejak tahun 1998 atau return investasinya mencapai 47% per tahun. Pak lo pernah hitung nggak? Dari 98, Pak lo tarik terus sampai sebelum pandemi 2020, itu CAGR-nya peningkatannya berapa persen? Coba saya hitung secara cepat. 1.000 kali lipat, tambah lagi 5 kali. Saya rasa 5.000 kali lipat. 5.000 kali lipat? Dan masih banyak lagi value investor yang sukses, misalnya Pak Robert Susilo, ada 3 co-founder dari Think, yaitu Pak John Wen, Pak Sumadi, dan Pak Billy. Di luar negeri kita mengenal yang namanya Warren Buffett yang sudah menerapkan value investing selama lebih dari 5 dekade dan punya return investasi sekitar 19% per tahun. Strategi inilah yang mengantarkan saya untuk bisa membeli saham-saham yang bagus di harga yang murah dan menjualnya ketika sudah balik ke harga normal. Jadi langsung saja kita mulai videonya. Level 1. Menjelaskan value investing ke investor yang baru mulai. Bayangkan saja ketika kalian ingin membeli sebuah rumah, value investing bisa diibaratkan seperti menawar rumah dari penjual. Misalnya, kalian menemukan sebuah rumah yang sangat kalian sukai dan pemiliknya memasang harga 210 juta. Namun setelah melakukan riset, kalian menemukan bahwa rumah serupa di kompleks yang sama bisa dibeli dengan harga 200 juta rupiah. Selain itu, kalian juga tahu kalau pemilik rumah tersebut sedang butuh uang. Kalian mulai melakukan proses tawar-nawar dengan pemilik rumah. Setelah beberapa negosiasi, akhirnya kalian berhasil mencapai kesepakatan dengan harga 150 juta rupiah. Kalian puas karena berhasil mendapatkan rumah idaman dengan harga di bawah nilai pasar. Nah, proses membeli saham dengan value investing itu mirip dengan proses tawar-menawar saat membeli rumah. Kalian perlu tahu berapa nilai sebenarnya dari aset tersebut dan bersabar sampai bisa membelinya di harga yang sesuai. Sebagai contoh, ketika kalian akan membeli rumah, kalian perlu tahu luas tanah, luas bangunan, harga tanah per meter perseginya berapa, serta total biaya pembangunan rumah untuk menghitung nilai wajarnya. Ketika ada kesempatan untuk membeli sesuatu yang bernilai 100 ribu rupiah seharga 50 ribu rupiah, kita otomatis akan membeli sebanyak mungkin. Proses ini membutuhkan kesabaran dan disiplin karena menemukan aset berkualitas dengan harga yang murah tidak selalu mudah dan membutuhkan analisa yang mendalam. Jadi bisa dikatakan value investing untuk lever investor yang baru mulai adalah beli aset dengan harga miring. Namun membeli hanyalah setengah dari strategi value investing. Ada juga aspek menjual. Seorang value investor menjual asetnya ketika harga aset tersebut sudah tidak lagi murah. Jadi ketika kita membeli sesuatu barang seharga 50 ribu rupiah yang sebenarnya bernilai 100 ribu rupiah, dan kemudian ada orang lain yang bersedia membeli kembali dengan harga yang mendekati atau sama dengan 100 ribu rupiah, kita akan mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga jual yang lebih tinggi dari harga beli. Di level 1 ini, value investing berarti membeli aset dengan harga miring dan menjualnya saat harganya kembali normal. Level 2, menjelaskan value investing ke investor pemula. Pertanyaan selanjutnya bagi investor pemula adalah, kapan sebuah aset investasi dianggap murah dan di mana saya bisa menemukannya? Kita coba lihat dulu apa yang membuat harga menjadi miring. Jawabannya adalah cash flow. Pelinvestor sejati selalu mengikuti aset yang menghasilkan cash flow atau menghasilkan uang. Pemilik kos-kosan misalnya dapat uang atau cash flow dari uang pembayaran sewa dikurangi dengan segala macam biaya. Investor obligasi dapat uang dari kupon yang diterima. Investor saham dapat uang dari laba bersih tahunan atau earnings per share, di mana sebagian uang diterima dalam bentuk dividen dan sebagian lagi diputarkan untuk ekspansi. Nah, nilai wajar dari suatu aset harusnya mencerminkan kemampuan aset untuk dapat menghasilkan uang di masa depan. Mari kita coba lihat 2 aset investasi ini. Aset pertama adalah obligasi, misalnya seri FR80. Dengan uang 100 juta rupiah, maka investor bisa menghasilkan uang yaitu sekitar 6,75 juta per tahun. Ini setelah dipotong pajak atau setara dengan return 6,75%. Aset kedua adalah saham Mayora atau MYOR. Di harga 2.370 dengan uang 100 juta, kita bisa dapat 42.194 lembar, di mana EPS dari Mayora adalah 160 per lembar. Artinya, kita mendapatkan cash flow sebesar 6,75 juta dan ini setara dengan return 6,75% per tahun. Angka 6,75% ini dinamakan sebagai E per P atau Earnings Per Price Ratio. Tapi sebenarnya, kita lebih identik dengan Price to Earnings Ratio atau PE Ratio. Satu dibagi 6,75% itu menjadi 14,8 kali. Maka obligasi FR pun juga punya PE Ratio yaitu 14,8 kali. Nah, untuk obligasi FR, angka 6,75 juta per tahun ini sifatnya fix. Tapi beda dengan saham Mayora. Ada unsur ketidakpastiannya. Bisa saja laba Mayora bertumbuh, tapi bisa juga tidak. Tapi kalau kita lihat dari data historis sejak 2011, laba dari Mayora itu terus naik dari yang awalnya 471 miliar menjadi 3,2 triliun. Jadi wajar kalau kemungkinan besar, laba dan Mayora di masa depan juga akan naik. Di level kedua ini, kita bisa modifikasi definisi dari Failing Pesting menjadi beli aset yang menghasilkan cash flow dengan harga murah dan jual ketika sudah tidak lagi murah. Misalnya, pakai contoh sama Mayora. Anggaplah harga 2,370 itu bisa turun ke 1,600 seperti di tahun 2022. Artinya, dengan uang 100 juta, yang sebelumnya kita bisa dapat 42,194 lembar, sekarang kita bisa mendapatkan 62,500 lembar. Dengan IPR 160, maka uang 100 juta kita bisa menghasilkan cash flow sebesar 10 juta rupiah. Lebih tinggi daripada 6,75 juta rupiah sebelumnya. Ini setara dengan IPR sebesar 10% atau lebih tinggi daripada 6,75% dan price to earning ratio sebesar 10 kali atau lebih rendah daripada 14,8 kali. Level 3, menjelaskan value investing ke investor rata-rata. Kalau disuruh pilih, punya uang 1 miliar rupiah pada hari ini atau 1 miliar rupiah pada 20 tahun lagi. Jawabannya jelas tentu pada hari ini ya. 1 miliar yang diterima hari ini lebih berharga daripada 1 miliar yang diterima 20 tahun lagi. Dengan suku hubungan obligasi 6,75% per tahun, 1 miliar di 20 tahun mendatang itu sebenarnya hanya setara dengan 270 juta saja pada saat ini. Jadi penting bukan hanya dari berapa cash flow yang kita terima dari investasi, tapi juga kapan kita menerimanya. Semakin cepat diterima, semakin berharga investasinya. Nah, inilah inti dari analisa discounted cash flow atau DCF di mana kita menggunakan discount rate untuk mengurangi nilai cash flow di masa depan. Angka discount rate biasanya kita pakai angka di atas suku hubungan obligasi. Ada yang pakai antara 10-12% yang mencerminkan return dari ISG dari awal berdiri. Nah, untuk bisnis yang sangat beresiko misalnya, bisnis yang cyclical, laba yang kecil, sektornya juga kurang bagus, maka discount rate-nya harus diset lumayan tinggi. Nah, kita bisa memperbarui formula value investing pada level ini menjadi beli aset dengan discounted cash flow di harga murah dan jual ketika sudah tidak lagi murah. Masalahnya adalah penggunaan model DCF menggunakan banyak asumsi. Sebuah kesalahan kecil dalam asumsi dapat menghasilkan perbedaan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, banyak fail investor jarang menggunakan model DCF dalam analisa mereka. Almarhum Charlie Munger pernah cerita bahwa meskipun Warren Buffett, partnernya, sering berbicara tentang discounted cash flow, tapi dia pribadi tidak pernah lihat Warren Buffett memakai model DCF. DCF ini sifatnya lebih ke arah filosofis ya. Perusahaan yang cash flow masa depannya bertumbuh dan stabil harusnya akan dihargai lebih mahal dibandingkan dengan perusahaan yang cash flow-nya stagnan dan labanya naik turun. Misalnya, Bank BCA tentu akan pantas dihargai di PI lebih mahal jika dibandingkan dengan Bank Danamon. Nah, murahnya saham itu harus benar-benar obvious, seperti seolah-olah sahamnya sedang memanggil-manggil kita untuk membelinya. Sederhananya, jika kita harus pakai model DCF untuk memverifikasi bahwa ini adalah peluang investasi yang baik, artinya peluang tersebut tidak cukup baik. Ini saya pakai satu contoh investasi saya di Stockbit. Saya beli saham BBNI dengan harga Rp4.600 di tahun 2020, atau saat ini setara dengan Rp2.300 setara Stock Split. Dengan harga Rp2.300, kapitalisasi pasar BBNI itu sekitar Rp85 triliun. Dan dengan asumsi laba wajar BBNI di tahun 2020 saat itu sebesar Rp15 triliun, maka Price-Turning Ratio atau P-Ratio sekelas BBNI hanya dihargai di 5,6 kali. Nah, dengan melihat ini saja, tanpa permenggunakan DCF, sudah bisa terlihat bahwa harga BBNI sangat amat murah. Level keempat, menjelaskan value investing untuk investor advance. Value investor selalu mencari cara untuk mendapatkan return maksimal dengan resiko yang rendah. Ketika mereka menemukan aset yang low risk high gain, itulah yang disebut dengan under value. Sayangnya, suatu aset tidak dilengkapi dengan label yang menunjukkan tingkat resiko secara langsung. Misalnya saat beli BBNI di harga Rp6.000, investor tidak akan punya informasi seperti ini. Investasi di BBNI harga Rp6.000 bisa kasih potensi return 10% lagi, tapi resikonya bisa turun sampai 30%. Nah, bagi analis pasar modal, resiko lebih diartikan sebagai volatilitas atau naik turunnya harga saham. Mereka biasanya pakai indikator beta, di mana kalau betanya tinggi, maka volatilitas itu akan semakin tinggi, sehingga naik turunnya saham itu semakin liar. Oleh karena itulah, suatu saham akan dianggap semakin beresiko. Namun, bagi value investor, resiko itu punya definisi yang berbeda. Ada 3 jenis resiko, yang pertama adalah resiko terkait bisnis. Resiko ini muncul ketika bisnis di masa depan berubah karena satu dan lain hal, atau kitanya sendiri yang salah memprediksi berapa banyak cash flow yang bisnis akan peroleh karena asumsi yang kita bangun itu ternyata salah, ataupun asumsi kita terlalu optimis. Supaya terindah dari resiko ini, jangan fokus hanya ke rasio atau metrik keuangan, tapi fokuslah lebih banyak ke aspek kualitatif. Cari tahu siapa kompetiternya, bagaimana manajemennya, apakah ada perubahan regulasi, suppliernya bagaimana, customernya masih mau beli atau tidak. Resiko kedua adalah resiko beli kemahalan. Resiko ini muncul kalau kita membayar terlalu mahal untuk aset yang kita beli. Contohnya saja bisa cek Unilever yang di tahun 2018 bisa dibeli di harga Rp10.000. Di harga tersebut, price turning Unilever itu bisa sampai di atas 50 kali. Nah, resiko ketiga adalah resiko diri sendiri. Resiko ini muncul ketika kita tidak siap saat harganya turun, yang berujung pada jual rugi ataupun cut loss. Saat saya beli BBNI di average Rp2.300, BBNI masih sempat turun sampai ke Rp1.800, dan saya sempat melihat sendiri investasi saya di BBNI itu turun 22%. Kalau saya cut loss pada saat itu, maka saya akan kehilangan uang secara permanen. Nah, supaya kita terlindah dari resiko, penting untuk beli saham dengan suatu tingkatan keamanan tertentu, atau istilahnya adalah margin of safety. Margin of safety itu diperlukan karena masa depan tidak bisa diprediksi, dan investor juga manusia yang bisa membuat kesalahan. Kepatuhan terhadap konsep margin of safety inilah yang membedakan value investor dengan investor aliran lainnya, ataupun juga dengan spekulator. Dimana mereka kurang begitu memperhatikan resiko kerugian. Ketika value investor melihat brand misalnya yang naik terus setiap hari, bahkan dulunya sempat ke harga Rp11.000, menyalip market cap dari BBCA, value investor justru akan jauh-jauh menghindarinya. Value investor sejati juga tentunya tidak akan membeli saham BBNI di harga Rp6.400 di tahun ini. Kita akan mulai membeli saat saham tersebut terdiskon atau punya margin of safety 40% atau bahkan 50% dari nilai wajarnya. Nah, kembali ke contoh BBNI yang saya beli dengan price to earning Rp5.600 di Rp2.300, saham sekelas BBNI harusnya punya P.E. ratio wajar sekitar 12-13 kali. Artinya pada saat itu saya sedang beli BBNI di margin of safety 55%. Ini berarti sama dengan barang yang harusnya harganya Rp100.000, tapi kita beli di harga Rp45.000. Ataupun ketika total bangun persada yang saya beli di harga Rp307, dimana pada saat itu market capnya Rp1.04 triliun, asumsi saya laba wajar dari total di siklus normalnya itu adalah Rp200 miliar. Artinya saya beli total dengan P.E. 5,4 kali. Total punya P.E. ratio wajar kalau menurut saya sekitar 10 kali, atau kurang lebih harga wajarnya itu di Rp590.000. Berarti saya beli dengan margin of safety sekitar 46%. Ini berarti sama dengan barang yang seharusnya punya harga Rp100.000, tapi saya belinya di Rp54.000. Nah, kita dapat memperbarui penjelasan kita tentang value investing di level ini, menjadi beli aset dengan discounted cash flow di harga murah, menggunakan margin of safety, dan jual ketika sudah tidak ada lagi margin of safety. Level kelima, menjelaskan value investing kepada investor expert. Ketika nilai dari sebuah aset terlihat begitu jelas, susah bagi kita untuk bisa dapat diskon. Ambil contoh saja BBCA. Perusahaan ini mungkin perusahaan terbaik di bursa saham saat ini. Bisnisnya sangat wonderful, dikelola manajemen yang kompeten, laba yang sangat stabil, dan konsisten naik, padahal level labanya sudah di puluhan triliun. Saat laba dari bank-bank lain turun banyak di pandemi, karena kredit bermasalah, BBCA termasuk yang aman, turunnya hanya sedikit. Jadi tentu saja, mencoba untuk menawar BBCA di harga miring, dengan diskon sampai 30%, itu sangat amat susah. Itulah sebabnya value investor lebih senang berburu saham yang tidak disukai, atau saham yang diabaikan. Pencarian saham yang tidak disukai, atau saham yang diabaikan, tentu saja bukan di saham-saham yang lagi breaking all time high, seperti brand, aman, cuan, TPIA, dan lain-lain. Makanya ada quotes, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Jadi dimana kita harus mencari? Berikut cara beberapa value investor bisa menemukan saham yang tidak disukai, atau diabaikan. Yang pertama, kita bisa mulai pencarian saham yang mengalami penurunan harga signifikan, dalam jangka waktu tertentu, seperti setahun, dua tahun, atau bahkan lima tahun terakhir, tapi performanya tidak begitu turun banyak, ataupun malah naik. Yang kedua, perhatikan saham-saham dari sektor atau industri tertentu yang sedang tidak populer. Bisa jadi karena sektornya sedang di siklus terbawah, tapi yang namanya siklus, itu bisa kembali naik lagi di masa yang akan datang. Ataupun mungkin sektor-sektor yang harga komoditasnya sedang jatuh. Bisa diselidiki, siapa tahu ketemu hidden gem. Yang ketiga, menyelidiki saham dari perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami masalah sementara, yang membuatnya diabaikan investor, misalnya ada ancaman dari regulasi, ataupun pesaing, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang keempat, bisa juga cek saham-saham yang valuasinya rendah, dengan potensi pertumbuhan yang mungkin biasa-biasa saja, sehingga diabaikan oleh pasar. Nah, formula value investing di level yang kelima ini, bisa diubah menjadi, beli aset yang tidak disukai, atau diabaikan dengan discounted cash flow, di harga yang murah, menggunakan margin of safety, dan jual ketika sudah tidak ada margin of safety. Namun di part ini, sangat susah sekali untuk membedakan, mana yang murah dan mana yang murahan. Apakah benar-benar tidak disukai, karena fundamentalnya berubah permanen, atau jangan-jangan hanya isu sementara. Ada banyak hal yang bisa menajamkan proses kita, dalam menganalisa dan mengambil keputusan, mulai dari banyak pemeja buku, laporan keuangan, bahkan gak jarang juga kita butuh teman, diskusi, komunitas, ataupun media pembelajaran yang bisa mendukung kita, dalam investasi saham. Saya sudah sempat menjelaskan, banyak media pembelajaran saya, mulai dari buku favorit, sampai playlist kuliah investasi favorit, yang ada di channel Dodi Bicara Investasi. Nah, di sini saya mau sharing lagi, satu tempat saya belajar bertahun-tahun, yaitu di TING. TING adalah komunitas investasi saham, yang menyediakan all-in-one solusion, terkait edukasi investasi saham. Dan saat ini, TING banyak membagikan edukasi gratis di Youtube, seputar investasi, khususnya tentang saham. Jadi jangan lupa untuk datang ke Youtubenya TING, dan tonton terus konten gratisnya setiap minggu. Oke, semoga penjelasan saya mengenai value investing, untuk 5 level, bisa dipahami dengan mudah. Dan bagi yang mau support channel Dodi Bicara Investasi, saat ini ada DBI Merch, yang sudah dijual di Tokopedia, linknya akan ada di deskripsi. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye.